Bencana alam merupakan peristiwa yang sangat merusak yang berpotensi menimbulkan kerugian dan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Secara global, sekitar 60 ribu orang meninggal setiap tahun akibat bencana alam, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi dan tsunami, dan lebih dari 150 juta orang terkena dampak dari peristiwa tersebut. Berikut ini 7 bencana alam terbesar dalam sejarah. Pada tanggal 8 September tahun 1900, Badai menyapu Galveston, sebuah pulau di lepas pantai Texas. Pada saat itu, Galveston adalah salah satu kota pelabuhan terbesar di Texas, tetapi angin topan dengan kecepatan 225 km per jam menyapunya dari peta. Diperkirakan 3.600 rumah dan 600 bisnis hancur menjadi puing-puing di 1.900 hektare, seperti yang dilansir Texas Historical Foundation. Meskipun masih belum jelas persis berapa banyak orang yang tewas selama Badai, jumlah korban tewas terakhir diperkirakan antara 6.000 dan 8.000 orang, seperen 6 dari populasi pulau itu. Pada tahun 2008, gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter yang mematikan melanda beberapa wilayah di selatan tengah China, menyebabkan banyak tanah longsor dan bangunan runtuh yang menewaskan hampir 70.000 orang di seluruh provinsi Sichuan. Yang mengalami dampak terparah adalah Beichuan, sekitar 50 km dari epicentrum, sebanyak 80% gedung dilaporkan hancur, Lalu, ratusan orang dilaporkan terkubur di dua kompleks industri kimia yang ambruk di Sifang, Sichuan. Guncangan gempa terasa hingga Beijing, Bangkok, dan Hanoi. Para pekerja di Beijing, sekitar 1.600 km dari Chengdu, mengatakan gedung-gedung bergoyang selama sekitar 2 menit, warga berebut keluar. Antara 2019 dan 2020, Australia mengalami beberapa kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah. Korban tewas resmi untuk kebakaran hutan adalah 33. Menurut Parlemen Australia, lebih lanjut 445 orang meninggal karena kondisi yang berkaitan dengan menghirup asap dari kebakaran hutan, dan 4.000 orang dirawat di rumah sakit. Antara September tahun 2019 dan Maret tahun 2020, 46 juta hektare hutan di Australia Tenggara terbakar, menurut Pusat Filantropi Bencana. Umumnya, sebagian besar kebakaran hutan diyakini dipicu oleh petir. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Oxford, risiko cuaca kebakaran hebat selama musim kebakaran hutan di Australia Tenggara telah meningkat sebesar 30% sejak tahun 1900 sebagai akibat dari perubahan iklim. Pada tanggal 20 September tahun 2017, Puerto Rico dilanda bencana alam paling mematikan dan mesuk dalam 100 tahun terakhir untuk wilayah Amerika. Badai Maria memiliki curah hujan rata-rata tertinggi dari semua 129 badai yang melanda Puerto Rico dalam 60 tahun terakhir. Badai menjatuhkan sekitar 41 inci atau 104 cm hujan ke pulau itu, yang menyebabkan banjir yang menghancurkan. Dilansir dari New England Journal of Medicine memperkirakan total korban tewas akibat badai Maria lebih dari 4.600 orang. Badai Maria juga merupakan siklon tropis paling mahal ketiga di AS, menyebabkan kerusakan senilai sekitar 98 miliar dolar. Ketika gunung berapi Gunung Tambora, yang berada di Indonesia meletuskan puncaknya pada tanggal 10 April tahun 1815, itu merupakan letusan terbesar dalam sejarah, diperkirakan 36 mil kubik atau 150 km kubik batu yang terlempar dan meledak ke atmosfer dan dapat dilihat dari jarak sejauh 808 mil atau 1.300 km. Ledakan itu mengeluarkan begitu banyak abu vulkanik ke atmosfer bumi, sehingga mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Akibatnya, suhu di belahan bumi utara pada saat itu, turun 1 derajat Fahrenheit atau sekitar 0,56 derajat Celcius, dan tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Catatan menunjukkan letusan tersebut menyebabkan 11.000 kematian langsung dari aliran piroklastik lava padat yang bergerak cepat, gas panas dan abu, dan lebih dari 10.000 orang meninggal karena kekurangan makanan selama dekade sebelumnya yang disebabkan oleh berkurangnya sinar matahari. Pada tahun 1986, awan mematikan karbon dioksida CO2 menggelembung dari kedalaman Danau Nyos di barat Laut Kamerun dan menyebabkan kematian hampir 1.800 orang dan 3.000 ternak. Menurut American Geophysical Union, Danau Nyos berada di atas dapur magma, yang mengeluarkan CO2 ke air di atasnya. Pada tahun 1986, letusan tiba-tiba sebesar 1,6 juta ton, sekitar 1,5 juta metrik ton, gas CO2 yang meledak dari Danau, dalam peristiwa yang dikenal dengan letusan limnik. Awan gas berguling menuruni lereng bukit di sekitarnya dan menutupi desa-desa di wilayah tersebut. Menurut University of Wisconsin, 845 orang selamat dari peristiwa itu tetapi dibawa ke rumah sakit, 19 persen diantaranya dirawat karena lesi dan bula, tonjolan seperti lepuh pada kulit, yang disebabkan oleh CO2. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2005, Kashmir di Pakistan dilanda gempa berkekuatan 7,6 skala Richter, tanah longsor akibat gempa, mengubur beberapa kota dan desa, termasuk Balakot dan Muzaffarabad. Sekitar 90 persen dari semua bangunan di Balakot runtuh akibat gempa. Secara total, diperkirakan 3 juta rumah hancur di seluruh Kashmir. Lebih dari 75 ribu orang tewas dan 100 ribu lainnya terluka. Diakini bahwa pelepasan tekanan seismik yang tiba-tiba dan cepat, antara lempeng tektonik India dan Resia yang kemungkinan besar penyebab gempa tersebut terjadi. Oke Sobat, itulah beberapa bencana alam terbesar yang tercatat dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini. Intro Intro Sub indo by broth3rmax